Hasil dari musyawara perencanaan pembangunan daerah atau musrembangda Papua Barat harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Jangan hanya sekedar kegiatan rutin tahunan yang berbentuk seremoni Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada para wartawan Usai mengikuti pembukaan musrembangda Papua Barat di Hotel Astonio Manukwari Senin 29 April kemarin Dikatakannya berdasarkan pengalaman, pelaksanaan musrembangda selalu menghasilkan rumusan yang baik Namun implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan rakyat Sehingga dalam usia 15 tahun eksistensi Provinsi Papua Barat Sudah saatnya dilekukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja pemerintah selama 15 tahun Termasuk visi dan misi pimpinan daerah, gubernur dan wakil gubernur definitif Hasil pirkada 27 November mendatang Sehingga musrembang kali ini dapat lebih dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Termasuk implementasi anggaran otonomi khusus yang terliunan rupiah tersebut John Wempiwetipo berharap dengan telah dimekarkannya Provinsi Papua Barat Daya terpisah dari Provinsi Induk Kini yang tersisa hanya 7 kabupaten di Papua Barat Sehingga musrembangda seharusnya dapat lebih difokuskan Pada perencanaan pembangunan di 7 wilayah tersebut Agar apa yang dirumuskan itu yang diimplementasikannya Selama ini kan yang saya lihat itu Macam kayak latihan lain-main lain gitu Artinya bahwa apa yang kita bahas itu yang kita kirim jalan gitu ya Nah itu yang saya sampaikan Meskipun besok ini tugasnya Pak APG Gubernur itu akan disukseskan Agenda pelaksanaan Pemilu Serentang tanggal 27 November Tapi beliau ini juga akan menjabat sebagai segda Untuk melanjutkan pemerintahan kan gitu Nah sehingga kalau hari ini musrembang itu kan tidak ada gubernur definitif Karena memang belum ada gitu Tapi saya berharap dengan musrembang hari ini yang akan fokus yang dibahas Dan diremuskan itu paling tidak mungkin terjemahkan sedikit dengan visi-visinya gubernur yang akan datang gitu loh Tapi urusan yang rakyat saya pikir tidak bisa kita kompromi gitu Karena pemerintah ada itu kan untuk musrakyat bukan musri sendiri ya Nah ini yang saya pikir sudah 15 tahun Provinsi Papua Barat sudah berjalan ya 15 tahun kurang lebih Nah selama 15 tahun berjalan ini kita harus di evaluasi Apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan gitu Sehingga sampai dengan hari ini itu ada anggapan masyarakat Kalau mereka itu sebenarnya itu ke OTSUS Tapi kita belum merasakan OTSUS OTSUS itu kan bukan berarti kan musri harus bagi-bagi uang Tapi program itu diwujudkan dengan program yang nyata benar-benar lahir Aspirasi dan bawah gitu ya Nah itu yang sebenarnya diperlukan Harapan kita dengan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Ini kan berarti rentang pelayanan publik ini kan semakin sempit ini Berarti Provinsi Papua Barat lebih fokus menungkirkan untuk tujuh kabupaten di sekitarnya Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel